Hai guys, kembali lagi di channel youtube Andre Fitrah Kurniawan bersama saya Nurva Zrina kali ini aku akan mengulas penghasilan Syakir Daulai dari youtube siapa sih yang gak kenal Syakir Daulai? yang akhir-akhir ini trending youtube di Indonesia guys tapi gak hanya di Indonesia guys dia juga terkenal di Malaysia, Singapur berkat official musik videonya ayo guys, kita lihat saja langsung dari social bleed ya kita lihat channel youtube Syakir Daulai telah mengupload video sebanyak 124 video dari 124 video, mendapatkan 2,21 juta subscribers gila, keren banget guys video visnya itu ada 81.963.990 negaranya Indonesia tipe channelnya perorangan Syakir Daulai pertama kali upload video pada tanggal 9 Februari 2016 total grade yang didapatkan Syakir Daulai itu adalah B guys ranking sosial bednya menduduki 140.084 dunia ranking subscribe nya 11.529 ranking video viewsnya 94.938 tingkat dunia guys ranking di Indonesia menempati posisi 352 ranking channel perorangannya menduduki 1175 dunia 30 hari terakhir 30 hari terakhir jumlah subscriber Syakir Daulai naik mencapai 750k guys gila bayangin atau 7,400% 30 hari terakhir juga video viewsnya itu naik mencapai 35.822.000 beralih ke pendapatan channel Syakir Daulai estimasi atau perkiraan pendapatan perbulannya guys yaitu pendapatan terendah berada di angka 9.000 dolar pendapatan terakhir pendapatan tertingginya mencapai 143.300 dolar guys jadi estimasi atau perkiraan pendapatan per tahunnya itu mari kita hitung guys pendapatan terendah 107.500 dolar pendapatan tertingginya 1.700.000 dolar guys so estimasi yang mendekati pendapatan aslinya itu pendapatan terendah karena pendapatannya masih dalam bentuk dolar kita ubah ke rupiah guys oke jadi pendapatan terendahnya itu 9.000 dikali dolar hari ini yaitu 16.211 maka hasilnya 145.899.000 wow ya Allah subhanallah amazing guys gila so pendapatan tertinggi perbulannya 143.300 dikali 16.211 yaitu dolar hari ini maka jumlahnya mencapai 2.323.36.300 rupiah amazing guys gila bisa lu bayangi angka segitu gila bener oke guys baiklah sekian konten kita kali ini apabila ada kata-kata yang salah saya minta maaf saya undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye